Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil meluapkan emosinya saat Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia pada tanggal 8 Desember 2022 lalu. Rapat ini disiarkan di channel Diskom Infotik Provinsi Riau. Nah, dalam siaran ini kelihatan tuh kalau Adil marah pas ketemu dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luki Al-Firman. Adil ini kesel karena dana bagi hasil produksi minyak atau yang biasa disingkat DBH, dari Meranti makin kesini makin kecil nominalnya yang dikasih sama Kemenkeu. Kemendagri sampai manggil Adil karena omongannya di Rapat itu. Bupati Adil dapat teguran keras dari Mendagri Tito Karnavian. Lalu sebenarnya ada apa ya dengan DBH produksi minyak di Meranti? Kenapa Bupati Adil sampai kesel banget? Simak kelasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Game Life Updates. Oke, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih tentang produksi minyak di Meranti. Jadi Meranti itu adalah salah satu daerah produsen minyak terbesar di Indonesia. Kata Bupati Adil, daerah ini mampu memproduksi minyak mentah 7.500 hingga 8.000 barel per hari saat saat ini. Dari yang sebelumnya cuma bisa produksi sekitar 3.000 sampai 4.000 barel per hari. Jumlah produksi Meranti menurut Bupati Adil udah hampir nyamain target yang diberikan SKK Migas, yaitu 9.000 barel per hari. Dan untuk ngejar target itu perlu terus digencarin penggalian sumur dari tahun 2022 ini 15 sumur sampai 2023 sebanyak 19 sumur minyak mentah. Nah karena produksi ini 103 sumur jadi kering dan kalau sampai 100 sumur lagi yang kering Meranti bakal miskin total menurut Adil. Dia juga bilang sebenarnya nggak perlu bantuan dari provinsi atau dari Pempus, cukup serahin aja duit DBH mereka dengan sebenar-benarnya. Diketahui DBH produksi minyak dari Meranti itu makin kecil besarannya yang dikasih sama Kemenkeu dan nggak sebanding sama yang ada di lapangan. Karena menurut Adil tuh harga minyak Meranti naik terus harganya di tengah krisisnya harga minyak dunia dan naiknya nilai tukar dolar di US. Adil juga bilang minyak yang diproduksi juga tambah banyak, hampir 8.000 barel per hari. Dari situlah Adil ngerasa DBH yang dikasih sama Kemenkeu ini nggak sebanding sama besaran produksinya. Dana yang nggak diserahin dengan bener ini bisa jadi masalah karena Meranti termasuk daerah yang tingkat kemiskinannya tuh ekstrim. Dimana jumlah penduduk miskin persentasenya mencapai 25,68 persen. Padahal Presiden Jokowi sempat menegaskan untuk menuntas kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Adil juga mengklaim sudah menyurati Kemenkeu untuk melakukan audiensi, tapi jajaran kementerian meminta audiensinya dilakukan secara online. Adil bilang Kemenkeu ini susahnya nggak ketulungan buat diajak komunikasi. Lalu Adil lapor Kemenagri dan akhirnya bisa Dedy jalankan secara offline. Lalu Adil juga mengatakan Meranti bakal dapet DBH sebesar 114 miliar rupiah di tahun 2022 dengan asumsi harga minyak 60 dolar US per barel. Terus tahun depannya Meranti dapet DBH dengan acuan asumsi harga minyak 100 dolar US per barel sesuai dengan nota keuangan. Nah tapi Adil ngerasa bahwa dia susah payah mengkonfirmasi ini ke Kemenkeu. Dia sampai harus ngejar-ngejar orang Kemenkeu sampai ke Bandung Jom Barat. Tapi dalam pertemuan itu nggak ada orang yang kompeten. Dan saking keselnya Bupati Adil sampai bilang kalau orang-orang Kemenkeu ini isinya iblis dan setan. Kemenkeu pun ngasih keterangan. Luki Firman selaku Direktur Jental Perimbangan Keuangan Kemenkeu menjelaskan formula pembagian DBH itu sudah ditentukan dalam undang-undang. Dalam undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah pun juga pembagiannya udah diperluas ke daerah lain. Nggak cuma dikembalikan ke daerah penghasil aja. Staff khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Yustinus Frasowo mengatakan perihatan Bupati Meranti nggak pantas nih kalau diarahin ke pegawai Kemenkeu yang udah bekerja sesuai amanat undang-undang. Yustinus juga bilang kalau Kemenkeu sudah mengalokasikan dana ke daerah dan dana desa sebesar 872 miliar rupiah atau 75% dari APBD Kabupaten Meranti. Yang bisa dibilang 4 kali lipat dari PAD Meranti yaitu sebesar 222 miliar rupiah. Yustinus juga meminta agar Bupati Adil minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak menambah penyesatan publik. Di sisi lain Ketua PP Muhammadiyahan Warabas meminta Kemenkeu jangan menilai kritikan pedas dari Bupati Adil nih sebagai aksi yang membangkang. Tapi jadiin ini buat mengkoreksi sistem kerja di Kemenkeu. Menurut Anwar Bupati Adil cuma mau mastiin aja mekanisme pembagian DBH yang diterima oleh Kabupaten Meranti. Apakah 60 USD kah? Atau 80 USD kah? Atau 100 USD kayak yang disampaikan Presiden. Dia cuma minta kejelasan gitu aja kok. Nah ia juga berharap agar pemerintah pusat dan daerah menjalin komunikasi yang transparan supaya kejadian kayak gini tuh gak pulang lagi. Kemenagri pun memanggil Bupati Adil soal omongan dia yang Kemenkeu isinya iblis atau setan itu. Pihaknya menegur keras Bupati Adil. Sekretaris Jenderal Kemenagri Suhajar Diantoro menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulis pada tanggal 13 Desember 2022 lalu. Terus juga Suhajar ngasih nasihat kepada Bupati Adil supaya tetap menjaga etika berkomunikasi. Dia sangat menyayangkan sikap dari Bupati Adil yang gak bagus dalam bertutur kata. Karena menurutnya masih bisa kok dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik supaya gak perlu nih sampai menimbulkan kegaduhan. Dia juga mengatakan bahwa seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur. Meskipun terjadi perbedaan pendapat dengan pihak lain. Apalagi sekarang akses informasi yang begitu gampang menurut Suhajar, ya setiap perkataan atau perbuatan dilakukan bakal sangat gampang juga masyarakat taunya. Nah kemudian Suhajar mengklaim terkait harapan pembagian DBH. Kemenagri melalui Dirjen Bina II akan memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya. Hmm, jadi gimana nih menurut kalian? Bupati Adil kan ngerasa kesel banget, pantas gak ngatain Kemenkeu kayak gitu? Atau wajar-wajar aja ngatain mengingat Bupati Adil merasa gak ada keadilan dalam proses DBH Minyak Meranti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekalian subscribe juga dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru Geolive. Like dan share video ini ke orang-orang terdekat jika dirasa kemenfaat. Aku Mela pamit dulu ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax